Masih dari kota Dumai, seder satu kru kapal MTARK Progres berbendera di India dinyatakan positif COVID-19. Hal ini membuat semua kru kapal harus diperiksa petugas kesehatan pelabuhan Dumai sebelum mendapatkan izin bersandar. Satu kru kapal berbendera asing positif COVID-19. Hal ini dibenarkan paksana tugas Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Dumai, Amsal. Kru tersebut berinisial JRM umur 64 tahun. Saat ini petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh awak kapal yang baru tiba di kota Dumai dari negara India pada 27 April 2021. Dari hasil pemeriksaan awal didapati dua orang kru kapal reaktif rapid antigen. Dari temuan tersebut petugas meningkatkan pemeriksaan terhadap kedua kru kapal dengan memaksanakan tes PCR dan didapati hasil satu dari dua orang kru yang sempat reaktif dinyatakan positif COVID-19. Atas temuan tersebut, kapal MT ARK progres mengibarkan bendera kuning sebagai tanda bahwa kapal sedang menjalani karantina. Dan seluruh awak kapal juga turut menjalani karantina di atas kapal sebari menunggu hasil tes PCR keluar. Sedangkan JRM yang juga sebagai nakoda kapal sudah dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru. Ya, dan seperti SOB yang sudah ada, tiap kapal yang dari luar negeri itu petugas karantina wajib turun ke kapal. Dengan apa, dengan bendera kapal itu dengan bendera kuning. Kalau kapal dalam bendera kuning berarti kapal itu dalam karantina. Setelah petugas kantor kesehatan pelabuhan naik kapal, nanti dicek kesehatannya, semua dokumen kesehatan seluruhnya dicek. Kebetulan karena dari India ada instruksi bahwa disuruh cek, kita cek bagi RT antigen. Kantor kesehatan pelabuhan kelas 2B Dumai akan terus melakukan pemeriksaan terhadap kapal maupun orang yang baru melakukan perjalanan dari daerah atau negara yang tengah dilantap pandemi COVID-19 sebagai langkah upaya memutus penyebaran COVID-19 khususnya di kota Dumai dan umumnya di Indonesia.